I don't wanna see a player, no Menu pagi-pagi, hari ini Wah Mau bikin KTP ya? KTP kok kayak gini, ini gayanya Oke Kenapa sih kakinya harus ngangkang? Kita model emang gitu, beda Beda-beda, silahkan Kira-kira apa? Soal pacar yang posisi Gampang sekali, sebenarnya solusinya Hanya satu, putus Oke, sekian Tapi menurut saya Kalau pacarnya posesif, itu namanya Kita pasti sayang sama dia Kasih tau dia secara perlahan-lahan Mas, jangan gitu Jangan posesif Jangan posesif, gitu Pertolahan-perlahan Lu pernah gak ibu lagi mijit, tiba-tiba ada orang Mas ibu, oh Sudianya kabut Ada Kan gak kasih tau Kalau ada penyakit, suaranya begitu Dia dah sana kejepit Pas bunyi begitu, dia loncat Anda merasa terkungkung Anda merasa rendah diri Anda merasa dibully oleh ibu-ibu komplek Karena alis Anda tidak simetris Sungguh mencekam wajah Anda Tapi Anda gak usah khawatir Kami punya solusinya Coba Anda lihat ke kiri Kosong kan Berarti lihat ke kanan Oh Saya memperkenalkan teman saya Untuk memberikan Solusi alis Solusi alis yang cantik Supaya kamu tidak dibully lagi oleh ibu-ibu komplek Ini adalah salah satu penata alis Yang antriannya udah bertahun-tahun Oh, jadi kalau mau kesini harus bukit setahun yang lalu ya Bisa jadi Luar biasa Anggi, apa kabar? Aku Anggi, apa kabar? Mas Andre, aku Anggi, apa kabar? Boleh Minta tepuk tangannya dong Jadi Jadi kamu sudah menang dengan Anggi ya? Ini sudah tangga ternama pak Di kalangan peralisan ibu-ibu Semuanya di Indonesia ya Antriannya udah berapa sekarang? Konon katanya 2021 Astaga Jadi kalau mau sulam alis sama dia Antrinya udah segitu pak Luar biasa ya Sekarang ini ada pensil alis Mbak Gi baru keluarin pensil alis Jadi untuk menanggulangi Ibu-ibu yang meneror saya Baik secara langsung ataupun tidak langsung Saya baru launching produk baru ceritanya Pensil alis Jadi ibu-ibu yang nunggu Seperti kebetulan istrinya mas Andre juga klien Saya tahu, iya Dia pernah ceritanya Gitu Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya si pensil ini Cukup untuk membantu ibu-ibu sambil nunggu antriannya Kan pensil alis itu kan banyak Apa bedanya pensil alis ini dengan pensil lainnya? Aku boleh sambil nge-alisin kamu? Boleh ya? Aku kebetulan belum pakai alis nih Jadi ini baru launching nih ya? Baru kira-kira beberapa bulan Beberapa bulan yang lalu ya Oke Ini sambil menunggu untuk alisnya antrian tadi ya Iya Ceritanya Yang dipakai ini warna apa? Ini ada berapa warna emang? Ini aku kebetulan Ini namanya ultimate definer Kenapa aku bilangnya definer? Karena Selain Untuk alis Dia juga bisa untuk contouring dan highlightin Satu muka Gitu Bisa contouring juga? Iya Jadi Terus Kebetulan Ini didesain juga Teramat sangat mudah digunakan Ujungnya slanted Jadi Nggak perlu sikat alis untuk nyikat Ini nyikat Sekaligus mengisi alis Sekaligus Iya ya Langsung Gitu Ini langsung jadi Wih keren Nah kalau tipikal muka eike ini Cocoknya alis yang bentuk golok Atau bentuk bulan sabit Biasanya aku kalau gambar alis Nggak pernah jauh dari Bentuk alis asli empunya Karena Alis itu selain Alis itu bukan hanya tentang tren Tapi juga Dia merefleksikan Karakter si empunya Gitu Jadi nggak semua orang bisa Alisnya rata Macam Korea Atau alisnya naik Mau kayak si Kendall Atau Kylie Jenner gitu Jadi yang terbaik adalah Ngikutin Bentuk Bentuk alis aslinya Hanya di Mungkin naikin sedikit Tebelin sedikit Ratain sedikit Gitu Ini pasti lebih cocok Alisnya model Bukaan botol Tanya Bentuk kayak gimana ya Bukaan botol Ada gitu ya Tapi gue sih termasuk Karena lumayan nih Modal bulu-bulu alis banyak Jadi kadang cuman Sikat doang Itu udah keren tuh Begitu udah keren banget Boleh Mau lihat dulu Nah ini natural banget nih Jadi sebenarnya Apapun produknya Apapun bentuk alisnya Kalau menurut aku Teknik sama Menyadari Kalau kanan kiri kita itu Memang tidak sama Namanya Natural asimetri Jadi kenapa Alis itu malah Nggak boleh Benar-benar sama Karena nanti Karena seharusnya Si alis ini adalah Penyeimbang Atau pembalans Si natural asimetri kita Sehingga Muka kita Nggak bener-bener kelihatan Bedanya gitu Kanan dan kirinya Karena semua orang Pasti Kalau ada yang pasti Gimana sih bikin alisnya Kiri yang makanan beda Emang muka kita Emang kiri kanan Emang ada sedikit perbedaan Biasanya mereka ngotot Sama gitu Bahkan mereka menggunakan Stensil untuk menggambar alis Jadi sebenarnya itu salah Kebetulan juga Aku lagi nulis Artikel atau jurnal science Tentang itu Nanti kalau ada Pasti aku undang Mbak Anggi Itu khusus buat cewek doang Atau cowok juga sih Nah cowok Cowok banyak Bang Andre ini termasuk Alisnya tipis ya Tipis Betul Dan kadang dibantu Pakai maskara Kalau buat syuting Tapi belum ditahap perlu Belum ditahap perlu Jadi Iya ya Aku tuh pengen banget Kadang-kadang kalau Jalan tuh biar Kelihatan Lebih tegas gitu Lebih tegas ya Memang kalau buat laki-laki Kan alis adalah Wibawa Bener Jadi Kadang mereka datang ke aku Untuk cari solusi yang terbaik Gimana Biar alisnya terlihat tebal Biasanya aku hanya mengisi Tapi tidak merubah Betul Saya pengen banget diisiin Kekosongannya Nanti kita janjiin Iya ya Aku pengen tuh yang Nyambung Kita akan melihat sebuah artikel Tentang koleksi busana terbuat Dari sampah laut Seorang desainer Amerika Serikat Bernama Marina Debris Membuat berbagai model pakaian Yang berbahan sampah Yang dia ambil dari pantai LA dan Sydney Australia juga Ia bekerja sama dengan Fotografer Lisa Bevis Penata rambutnya Nina Paskowicz Dan penata riasnya Andrew Shulman Pematelan ini ditekukan di Pusat Daur Ulang Dan modelnya adalah Kelly Kikam Dan Arya Love Menerjang pecahan kaca Tikus bau Dan pakaian yang tidak nyaman Untuk menceritakan kisah itu Wow Keren Pakaiannya diciptakan Dalam upaya Untuk meningkatkan Kesadaran tentang Sejumlah besar limbah Yang berakhir di lautan Jadi ini sebetulnya Ada Misi Ininya ya Sosialnya ya Misi tersimpan Untuk menyadarkan bahwa Bahaya ya Limbah-limbah itu Ternyata yang berakhir di lautan Bilih seperti itu Emang ini kalau Sulam alis Sudah mulai berapa lama? Aku Di industri alis ini Sudah 13 tahun 13 tahun? Alhamdulillah Iya Waduh Jadi sebenarnya sulam alis itu Sudah ada dari 13 tahun lalu atau? Sebenarnya dulu Sebagai salah satu pionir Karena belum ada yang mulai kan Pada saat itu Jadi Waktu itu juga Di kira-kira 12-13 tahun yang lalu itu Orang juga masih Menyamakannya dengan tato Karena kan secara konsep Kita sama Aplikasi tinta ke kulit Cuma kalau tato itu kan Dia permanen Permanen Kalau kita Satu sampai tiga tahun saja Karena kita cuma bekerja Di lapisan luar Epidermis Lapisan kulit terluar Gitu Jadi Pasti hilang Pengerjaannya berapa lama Untuk satu orang? Satu sampai Satu setengah jam Paling lama Karena kan ada anestesi krim Yang harus kita apply Sebelum treatmentnya Gitu Ini tiga tahun Nggak hilang lagi ya? Gitu Saya rasa Itu bisa jadi solusi Yang paling pas ya Oke Ini ada masker bedah Yang lucu tapi Untuk menghilangkan rasa takut Anak-anak kepada dokter Jadi masker dengan desain lucu ini Didesain oleh seorang Desainer grafis Bernama Joe Johnemuller Masker ini memiliki Desain yang lucu Seperti gambar mulut binatang Berbagai macam-macam Gambar senyuman Dia membuatnya untuk Para medis dan dokter Dengan tujuan meningkatkan Semangat pasien Terutama anak-anak Agar tidak takut lagi Sama dokter Saat kunjungan ke rumah sakit Tuh Lucu Bener nih Kan banyak pasien anak-anak ya Gimana Esti sudah oke? Ini kurang apa? Menurutlah Nggak Ini kan untuk pagi Bisa Bisa bertahan berapa lama ini? Kebetulan ini sweat proof Jadi kalau mau dipakai Olahraga Bisa Dipakai bertanang aja Harganya berapa ini? Untuk volume B lanjut Bisa ke Instagram Atau At We.ar Sorry At We.ar.beauty Nah coba cek langsung aja Di situ ya nanti ya Aku Ngobrol dulu sebentar Oke 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 Oh jangan lupa Terjanjian aku Selisnya ya Oke deh Misiko kosong Aku anterin dulu banget Iya ya oke oke Thank you Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau bikin KTP ya? KTP kok kayak gini Gayanya Oke Kenapa sih kakinya harus ngangkang? Kita model emang gitu Beda 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 Lebih artsy kelihatannya Sama lebih ada poin-poin gitu Walaupun gak kelihatan Kita tetep poin Tapi aku ngomong-ngomong kan Aku baru belajar fotografinya Lagi giat-giatnya nih Kang Nah aku tuh biasanya bawa lensa Bawa baterai Bawa charsan Kira-kira ada gak ya jaket Kan aku fashionable nih Aku pengen ada jaket Tapi multifungsi Buat bawa Aku juga gak bikin-bikin baju Ah capek kalo bikin lama Eh Coba bisa jadi inspirasi lu juga Ya bisa Jaket buat fotografer Buat net photography ya? Iya ya Ada gak capi Kang? Ada Ada kalo soal gitu ada Aku pernah baca ya Di sebuah media sosial Dan juga google internet Google internet Disitu ada jaket fotografi Paling fungsional di dunia Namanya pisentu jaket Dan memudahkan para fotografer Dalam menjalankan pekerjaannya Kelebihannya banyak nih Di antaranya Capnya bisa diperpanjang Jadi Bisa menangkap Memungkinkan menangkap Momen-momen terbaik Jika aku jatuh Waduh lensanya tuh Bisa ditaruh di kantong Sakunya banyak ya Sakunya buat taruh lensa Tapi Tuh Set Oke Bisa buat ngelak juga Wow Wow Jacket ngelak lensa Gorillanya keluar Semuanya Kantong tahan air Jadi bisa memastikan lingkungan kering Untuk lensa kamera Aduh Ini go Satu-satunya jaket yang mampu Menggantikan semua tas kamera Semua ada disitu Tas kamera ada disitu ya Wow Waduh Kena ujung juga gak apa-apa Di panjang segini Tapi Kalau di Indonesia Beli ket ya Bagus Tapi oke loh ini Jadi gak usah bawa tas kamera Lensa Taruh lensa disini Tapi yang Lensa-lensa yang gede-gede itu Kayaknya gak muat ya Kalau yang lensa yang panjang-panjang Aku punya nih kamera Yang mahal di rumah Merknya Leho Di bawah Di bawahnya Leika ya Disusun-susun ya kameranya Coba liat nih Lu kan Desainer juga Ada anak perempuan Usianya 6 tahun Menjadi bintang Instagram Karena gaya busananya Wah Seorang anak perempuan Usianya 6 tahun Menjadi seleb Geram Karena gaya busananya Yang fashionable Anak ini lahir di Fukushima Fukushima Jepang ya Tumbuh dalam keluarga Memilik toko vintage Di Tokyo Jadi secara tidak langsung Mempengaruhi gaya pakaiannya Jadi anak-anak Vintage banget Tapi emang terkenal ini teh Oh iya ya Bahkan ada foto sama artis Kalau gak salah dia Iya disini Apa Koko panggilannya Di Jepang Iya Koko Dia sudah punya lebih dari 500 ribu follower Di Instagramnya Seru ya Lu follow dia juga Iya aku follow dia Oh ampun Terkenal soalnya teh Mau gitu Gainya keren Kayaknya mamanya siang Ngedandanin Temen dia yang jadi Doyan ya Jjadi doyan Iya Dan dia juga punya toko Punya toko vintage Vintage Begitu Seru kalau Dupang tuh Seru ya Terus Sayang ya sama negara itu juga Suka Ini ada Dead Shoes ya Trend jadul yang kembali hits Pada tahun 90an Itu kembali jadi Trend di kalangan media Millenial Trend sepatu besar Dan soul tebal ini Kembali saat dipakai Oleh beberapa Celeb internasional Seperti Bella Hadid Kendall Jenner Kim Kardashian Dan lainnya Hal ini menjadi pengaruh Tersendiri untuk trend Dead Shoes Dengan peningkatan jumlah Pembeli Dari kalangan yang lebih muda Dan menjadikannya trend lagi Di kalangan milenial Oh ini jaman dulu Jaman dulu Patu lihat nih Patunya Rangga Dead Shoes Daddy Shoes sih Sebenarnya banyak yang nyebutnya Jadi jadul-jadul Soalnya tebal Oh ini nih orangnya nih Ini Dua lagi Pas banget yang gue cari Eh tapi telurnya ada Tei kotoknya nih Kenapa lo tiba-tiba Ngasih gue telur dua Katanya lo doyan telur Gue doyan Gue pengen ini Digoreng gitu Terus Menjadi satu seni Yang luar biasa Wah lu jangan Gue yang goreng Siapa dong Kalau gue yang goreng mah Yaudah jadi telur mata sapi biasa Ya bikinin seni dong Ini BTB Bukan telur biasa Gimana tuh Jadi ada seniman yang bikin Telur mata sapi Tapi bentuknya keren banget Saran satu contohnya ini nih Nah Pelasaran kan Yaudah Abis yang satu ini ya Tetap pagi-pagi Selamat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax